Intro Baru-baru ini, Jerome Pauline dan Jessica Jane sukses menghebohkan Jagat Maya. Pasalnya, mereka berkesempatan bertemu boyband Korea NCT 127 secara langsung. Momen interaksi dua konten kreator bersama boyband hits itu pun menjadi viral di mana-mana. Terlebih, mereka sempat membuat konten video joget menggunakan lagu Sang Dewi versi koplo. Empat anggota NCT 127, Jungwoo, Hyechan, Taeil, dan Mark tampak begitu asyik berjoget koplo. Namun, di balik video viral itu, ternyata ada kisah behind the scene alias di balik layar yang bikin ngakak lho. Dibeberkan oleh Jerome Pauline yang menyebut gerakan joget koplo tersebut diciptakan sendiri oleh member NCT 127. Influencer lulusan Waseda University ini juga menceritakan bahwa video itu direkam oleh member lainnya bernama Jaehyun. Selain itu, Jerome menyebut Jaehyun merekam atas inisiatifnya sendiri. Ia pun mengaku cukup terkejut dengan kebaikan hati member boyband K-pop tersebut. Challenge goyang koplo ini pun telah ditonton ratusan ribu kali dan dibanjiri ribuan komentar. Selain joget koplo, anggota NCT 127 juga membuat video challenge TikTok lainnya bersama Jerome Pauline dan Jessica Jane. Kedua konten kreator itu pun sangat kagum dan memuji keramahan boyband hits asal Korea Selatan tersebut. Terima kasih telah menonton!